Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ibu Yani dari Majlis Soalim Nurul Dana Desa Ransa Putat Macalengka Saya ingin bertanya ma Ada seorang ibu mempunyai seorang anak yang mentalnya terbelakang Jadi dia tidak mau sekolah Ngaji tidak mau bahkan bermain dengan temannya pun tidak mau Nah bagaimana mas cara mengatasinya Fisiknya normal gak? Normal Cara mengatasinya supaya dia punya rasa percaya diri Kalau dia dilahirkan sama dengan yang lainnya Oke Ketika kita ingin menanamkan dalam diri seseorang Agar dia percaya diri bukan ketika anak sudah besar Semenjak bayi tanamkan dalam diri kita Bahwa yang didilai oleh orang lain bukan fisik kita Tapi benar-benar pelakuan kita Dari kecil diri biar dia berpelakuan baik Tidak pernah nyakitin orang Tidak pernah nyebelin orang Bersikap manis Ramah dengan orang Itu semenjak bayi Misalnya ketemu tetangga Eh senyum-senyum Eh jabat tangan Walaupun dia mentalnya agak kurang kan bisa diayarkan sama kita Cuman bedanya Misalnya Kalau kita sekali ngomong langsung bisa Kalau mereka 4-5 kali ngomong Makanya yang ngejagainnya yang harus bersabar Di diri semenjak kecil Orang padang bilang Allah bisa Karena biasakan Berlaku sikap yang manis Pasti sampai kapanpun dia manis Dia yakin Dan diterima oleh masyarakat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih